Film diawali dengan memperlihatkan keadaan bumi yang sudah hancur lebur pada tahun 2036. Keadaan bumi sudah kacau balau akibat wabah zombie yang menghancurkan dunia. Manusia dituntut untuk terus bertahan hidup di tengah zaman virus mematikan ini. Di sebuah kota yang bernama London, hidup seorang perempuan bernama Jet Wesker, dirinya terus berkelana dan mencari antivirus untuk memecahkan masalah virus zombie yang sudah menyebar saat ini. Dia rela meninggalkan anaknya yang bernama Bea dan suaminya yaitu Arjun untuk menjalankan misi mulia tersebut. Meski awal yang berat untuk meninggalkan keluarga tersinta, namun sang suami terus meyakinkan Jet bahwa mereka akan back-back saja dan terus mendoakan keselamatannya. Setelah melepas rindu kepada keluarganya, Jet lalu membawa sebuah kelinci untuk dijadikan alat percobaan dalam penelitian para zombie. Dirinya ingin melihat reaksi para zombie setelah meletakkan kelinci yang sudah ia suntikan serum yang mungkin saja membuat para zombie menjadi tidak beringas. Namun faktanya, para zombie masih menjadi liar dan mengejar kelinci itu dengan beringas. Bahkan Jet harus dikejar oleh ribuan zombie karena dia ketahuan. Berbeda dengan film The Walking Dead, para zombie di film ini begitu cepat mengejar mangsanya. Dia terus berlari untuk menghindari kejaran zombie yang ganas. Hingga di suatu tempat, Jet menyalakan sebuah jebakan yang telah ia pasang berupa api yang membara mengelilingi dirinya hingga para zombie itu pun terbakar. Dia mengira semua ini telah berakhir, namun tiba-tiba sesosok monster besar seperti ulat yang telah bermutasi menyerang Jet dengan brutal. Jet yang mulai pasrah dengan keadaan hanya bisa terdiam saja dihajar habis-habisan oleh monster tersebut. Hingga beberapa orang datang dan menyerang monster itu hingga tewas. Mereka menyerang monster itu karena ingin menyelamatkan Jet karena memiliki tandat di tangannya. Yang merupakan simbol dari aset berharga milik Umbrella Corporation. Pada tahun 2022, di mana kondisi bumi yang masih begitu aman dan teram damai dan sejahtera. Diperlihatkan Jet bersama adiknya yang bernama Billy. Diajak pindah oleh ayahnya yang bernama Wesker ke sebuah penginapan yang begitu mewah. Hal itu dikarenakan Wesker bekerja sebagai salah satu petinggi di Umbrella Corporation. Di sini diperlihatkan bahwa sifat Wesker begitu acu terhadap para putrinya. Bahkan Wesker lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan penelitiannya daripada bersama anak-anaknya. Hal ini membuat Jet tidak menyukai ayahnya tersebut. Kesokannya mereka lalu berangkat ke sebuah sekolah untuk menjalani masa pembelajaran yang baru. Di sana terlihat Billy yang dihampiri oleh serang wanita dan malah membulinya karena alasan yang tak jelas. Jet yang melihatnya lantas menghentikan hal itu lalu membawa Billy pergi dari sana. Bahkan sampainya di rumah, ayah mereka masih aja tak peduli dan membiarkan Billy menyelesaikan masalahnya. Kesokannya, Billy kembali dibuli oleh orang tersebut, hingga membuat kakaknya memiliki rencana untuk membalaskan dendam adiknya. Hingga suatu ketika, Billy dipanggil ke ruang BK karena dianggap telah melakukan kekerasan kepada teman-temannya yang padahal kita tahu bahwa itu semua salah dari kakaknya. Di sini diperlihatkan bahwa kepala sekolah begitu marah dengan tindakan Billy yang telah berbuat onar. Bahkan orang tua dari sang pembuli ikut serta ingin menuntut Billy karena tak terima jika anaknya diperlakukan seperti itu. Tiba-tiba Wesker datang membuat ayah dari sang pembuli terkejut karena dia tidak tahu jika ayah dari Billy adalah pejabat tinggi di perusahaan Umbrella Corporation tempatnya bekerja. Wesker mengancam akan memecatnya jika terus melanjutkan permasalahan kecil ini. Akhirnya semuanya pun usai, dia lalu mengajak Billy untuk mengunjungi tempatnya bekerja kapan saja agar suasana hati Billy kembali cariak. Pada malam harinya, Wesker dihubungi oleh para petinggi dari Umbrella Corporation. Mereka memberitahukan bahwa telah terjadi kebocoran di perusahaan yang berada di wilayah Juana. Di mana para profesor dan karyawan yang ada di tempat itu mendedah berubah menjadi gila dan kanibal seperti para zombie. Mereka begitu panik jika publik bisa mengetahui tentang permasalahan yang sedang mereka hadapi. Wesker selaku ilmuwan yang jenius, lalu berusaha mencari obat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dia harus menghentikan kekacauan yang telah disebabkan oleh perusahaan Umbrella. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Billy mengunjungi perusahaan ayahnya sesuai janjinya yang lalu. Begitu terkejut melihat banyak sekali kelinci yang dijadikan eksperimen para ilmuwan yang ada di tempat itu. Ia merasa banyak yang janggal di perusahaan Umbrella sehingga ia ingin menyelidiki ada apa sebenarnya di balik perusahaan terbesar di wilayah tersebut. Pada malamnya, Jade kakaknya yang kemarin telah membuat Billy bermasalah dengan kepala sekolah lalu mendatanginya dan meminta maaf karena telah menyebabkan semua itu terjadi. Billy akan memaafkan kakaknya itu dengan syarat harus menemani dia ke perusahaan Umbrella untuk menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi di perusahaan tersebut. Mereka lalu menyusun rencana dengan cara mengambil kartu identitas dan telepon milik ayahnya sehingga mereka bisa leluasa untuk masuk ke perusahaan Umbrella. Di tengah hari yang begitu sepi, mereka menuju ke perusahaan tersebut. Tak ada siapapun di sana karena semua karyawan sudah pulang. Bahkan mereka menyelinap dengan mudah ke dalam perusahaan itu. Di sana, Jade lalu mencoba mengecek data perusahaan yang memperlihatkan bahwa telah terjadi hal yang baru dibahas oleh ayahnya bersama pejabat tinggi Umbrella. Dia begitu terkejut dengan apa yang disembunyikan oleh perusahaan besar ini. Di lain sisi, Billy yang begitu penasaran dengan kelinci percobaan yang ada di perusahaan itu mendadak dia melihat sebuah kandang yang terkunci. Dia penasaran apa yang sebenarnya ada di dalam kandang tersebut. Di saat Billy membuka kandangnya, mendadak muncul seekor anjing yang sudah berubah menjadi zombie. Billy yang terkejut lantas berlari menghindari anjing itu. Mereka terus berlari dan bersembunyi dari monster anjing yang begitu ganas. Awalnya mereka mengira situasi sudah aman, mendadak ada hologram yang membuat anjing itu mengetahui di mana keberadaan posisi mereka. Billy akhirnya dikikit oleh anjing tersebut. Jade yang melihatnya lantas bergegas mencari alat untuk membunuh anjing itu. Setelah membunuh anjing itu, terlihat Billy yang begitu kesakitan akibat luka yang ditimbulkan. Tak lama setelah kejadian tersebut, datanglah Wesker ke tempat itu. Hal ini dikarenakan dia yang curiga bahwa anak-anaknya telah mengambil kunci dan kartu pegawahnya. Dia lantas menyuruh mereka untuk bergegas pergi sebelum petugas keamanan datang ke lokasi itu. Wesker lalu melumuri semua badannya dengan darah anjing tersebut. Sehingga para keamanan akan mengira bahwa dirinya yang diserang oleh monster itu. Ia juga tak lupa memberikan virus ke dalam database perusahaan sehingga menghapus rekaman CCTV yang ada. Tak lama setelah itu, beberapa petugas keamanan akhirnya datang ke tempat kejadian berkara. Mereka hanya menemukan Wesker beserta anjing zombie yang telah tiada. Tiba-tiba, atasan Wesker yang bernama Evelyn datang ke tempat itu dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Karena penjelasannya tak begitu jelas membuat Evelyn curiga dengan apa yang terjadi. Setelah itu, Wesker kembali ke rumah. Ia begitu mencemaskan keadaan Billy. Wesker menanyakan kenapa mereka berdua melakukan kecerobohan ini. Billy mengaku bahwa dia hanya ingin menyelamatkan kelinci di perusahaan Umbrella. Wesker menjelaskan bahwa kelinci itu sedang sakit dan berusaha disembuhkan. Wesker menyuruh kedua anaknya untuk merahasiakan semua yang telah terjadi kepada mereka. Terlihat di wajah Wesker yang begitu cemas melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Ia bahkan senantiasa melihat keadaan Billy yang mulai merasakan sakit setelah gigitan anjing zombie. Ia lalu mengambil sampel darah milik Billy untuk Wesker uji coba kepada seekor tikus untuk melihat bagaimana perubahan yang akan ditimbulkan. Setelah melakukan hal itu, Wesker mendadak mengalami kejang-kejang yang begitu hebat. Ia lantas mengambil sebuah suntikan untuk mengobati rasa kejang-kejangnya tersebut. Entah apa yang terjadi pada Wesker sehingga mengalami hal itu. Kesokannya, Jade yang sampai di sekolah meminta kepada salah satu teman kelasnya yang bernama Simon untuk merata situs perusahaan Umbrella. Hal ini dikarenakan Simon memiliki keahlian dalam bidang teknologi. Simon yang sejatinya menyukai Jade lantas menyetujui hal itu. Tak lama kemudian, Simon berhasil merata sebuah berita perusahaan Umbrella yang sudah diblokir. Di sana Jade jelaskan bahwa telah terjadi kebocorannya mengakibatkan begitu banyak korban di salah satu perusahaan yang ada di Juana. Jade menyuruh Simon untuk mengirimkan email kepada sang penulis untuk mengabarinya. Karena Jade ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Di lain sisi Wesker yang mendatangi Eveline di perusahaan Umbrella. Di sana Eveline menyarankan kepada Wesker untuk segera mengedarkan sebuah obat baru seperti vitamin kepada masyarakat. Agar mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Wesker yang tahu bahwa obat itu belum teruji melarangnya. Karena terdapat efek samping yang belum diketahui penyebabnya. Namun Eveline membantahnya bahkan dia tahu bahwa Wesker memiliki penyakit yang selama ini ia sembunyikan. Eveline mengancam akan memberitakan hal itu kepada kedua putri Wesker. Akhirnya dengan terpaksa, Wesker menuruti semua keinginan Eveline. Sementara itu di rumahnya, Billy mulai merasakan efek samping dari gigitan anjing zombie. Dirinya terasa begitu mual dan lemas. Dia yang sudah bosan di rumah akhirnya mengajak anjing miliknya untuk pergi keluar. Anehnya anjing Billy merasa bahwa ada yang aneh di dalam tubuh Billy membuat anjing itu kabur ketakutan. Billy lantas mengejarnya. Di tempat lain, Jade akhirnya mendapatkan email dari penulis artikel mengenai perusahaan Umbrella. Di sana ia mencari tempat sepi untuk melakukan sesi wawancara. Jade lalu bertemu dengan reporter yang bernama Rubio. Di mana seseorang yang bekerja di sana mendadak menjadi gila akibat serangan hewan yang menjadi eksperimen di perusahaan Umbrella. Dan setelah 48 jam, orang itu menjadi brutal dan ingin memangsah manusia lainnya. Hal ini membuat perusahaan Umbrella memusnahkan semua barang bukti dan memblokir segala berita yang membahas mengenai kejadian itu. Jade lalu bergegas pergi ke rumah untuk menemui Billy. Kembali pada Billy yang terus mengejar anjingnya. Hingga anjingnya ditemukan oleh seorang pria, anehnya anjing Billy terus saja menolak jika Billy ingin menyentuhnya. Hal ini membuat sang pria curiga bahwa Billy bukanlah pemilik dari anjing tersebut. Billy yang kesal lalu memukul orang itu dan membawa paksa anjingnya kembali ke rumah. Setibanya di rumah, terlihat Billy yang mengalami keanehan pada tubuhnya. Ia seperti membayangkan banyak darah yang keluar dari mulutnya. Sementara itu, tikus yang telah disuntikkan darah Billy terlihat mulai menjadi agresif seperti zombie. Adegan beralih pada tahun 2036 yang memperlihatkan Jade sudah berada di sebuah tempat yang dipimpin oleh Ted. Orang yang menyelamatkannya waktu itu. Di sana, Jade meminta izin untuk pergi dari sana karena dirinya ingin mencari antivirus dalam menghadapi wabah zombie ini. Namun, Ted menjelaskan bahwa siapapun akan sulit untuk pergi dari wilayahnya. Seketika, Ted menyalahkan suar dan terlihat ribuan zombie yang mengelilingi wilayah mereka. Ted lalu menjelaskan bahwa dirinya tahu jika Jade adalah salah satu properti milik perusahaan Umbrella yang sangat dicari. Ia bahkan sudah melaporkan hal ini kepada perusahaan itu agar mendapatkan imbalan atas semua yang ia lakukan. Jade yang mendengarnya hanya pasrah dengan keadaan. Tak lama kemudian, akhirnya perusahaan yang beralah datang ke tempat itu dan menanyakan keberadaan Jade. Pemimpin pasukan yang bernama Baxter begitu senang melihat Jade akhirnya berhasil ditemukan. Alangkah terkejutnya dia karena Baxter berkhianat. Baxter menyuruh pasukannya menghabisi Ted dan anak buahnya. Jade yang melihat kesempatan itu lalu langsung kabur dari sana. Ia terpaksa melompat keluar meski harus berhadapan dengan ribuan zombie yang sudah menanti. Baxter yang tahu bahwa Jade begitu berharga untuk perusahaan Umbrella yang menyuruh anak buahnya untuk membantu Jade agar selamat dari serangan para zombie. Jade yang awalnya sudah mulai terjebit dengan keadaan. Dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang yang merupakan anak buah dari Ted. Mereka lalu menyelamatkan Jade dan membawanya pergi dari sana. Baxter yang melihat hal itu begitu marah dan menyuruh anak buahnya segera mengejar mereka. Setelah mereka berhasil menjauh dari lokasi kejadian, ratusan zombie mulai menyerang kembali dan membunuh anak buah dari Ted. Jade yang ketakutan lantas mengambil mobil dan pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Wilayah itu masih dipenuhi oleh manusia yang belum terinfeksi. Namun perusahaan Umbrella berhasil menguasai tempat tersebut. Jade lalu melakukan penyamaran sehingga tidak diketahui oleh pasukan yang berjaga. Jade mencari Barry yaitu suami dari Melinda. Barry adalah orang yang biasa Jade minta untuk menyelundukkannya secara ilegal ke sebuah wilayah. Sayangnya Melinda memberitahu bahwa Barry sedang tidak berada di rumah. Jade meminta agar ia boleh menginap di sana selama satu malam karena hari sudah mulai gelap. Di sana Jade mengabari keadaannya kepada suaminya bahwa dirinya akan baik-baik saja. Dia berjanji akan segera pulang dan menemui anaknya. Tiba-tiba Jade mendengar suara gaduh yang ada di kamar mandi. Ia terkejut melihat Barry yang sudah berubah menjadi zombie. Ternyata selama ini Melinda menyemunyikan Barry agar selalu bersama dirinya. Akhirnya dengan terpaksa Jade mengambil buku catatan itu langsung berhadapan dengan zombie Barry. Awalnya semua berjalan lancar hingga Barry berhasil melepaskan diri dari bergolnya. Dengan cepat, Jade membunuhnya. Hal ini membuat Melinda begitu sedih dan begitu marah atas apa yang dilakukan Jade. Tak lama setelah Jade pergi, Baxter datang bersama pasukannya. Melinda yang marah dengan Jade lantas memberitahu lokasi keberadaan Jade kepadanya. Di sisi lain, ketika Jade berhasil sampai di pelabuhan, beberapa pasukan Umbrella datang dan mulai menyerang pelabuhan itu secara brutal. Hingga membuat Jade ketakutan dan bersembunyi. Dan film Resident Evil pun bersambung. Terima kasih telah menonton! Melanjutkan kisah wabah zombie yang menyerang dunia. Jika kalian belum menonton part satunya, ada di deskripsi ya. Baik mari masuk aja ke dalam alur ceritanya. Terlihat pasukan Umbrella yang terus membabi buta menembaki semua orang. Jade yang melihat seorang anak kecil lantas menghampiri dan menyelamatkannya. Ia lalu membawa anak itu ke dalam sebuah box agar mereka tidak terlihat oleh pasukan Umbrella. Setelah membantai habis semua orang yang ada di sana, Baxter yang dikabari bahwa Jade sudah tidak ada di tempat itu, langsung menyuruh anak buahnya agar mencari keberadaan Jade. Sementara itu, Jade terus mengawasi pasukan Umbrella dari kejauhan. Menderada dia dikejutkan oleh orang tua dari anak yang ia selamatkan. Mereka berterima kasih karena Jade telah menyelamatkan anaknya itu. Scene beralih pada tahun 2022, di mana Jade kembali ke rumah untuk melihat keadaan Billy. Nampak Billy yang berada di kamar mandi merasa dirinya begitu aneh, karena banyak darah yang keluar dari mulutnya. Jade yang mendengar Billy kesakitan begitu mencemaskannya. Tiba-tiba Wesker pulang ke rumah untuk menanyakan kabar dari Billy. Jade yang tahu kondisi Billy sedang tidak baik-baik saja, lantas menyuruh ayahnya untuk menjauhi mereka sementara waktu. Wesker lalu masuk dalam laboratorium rahasia miliknya untuk melihat perkembangan dari tikus uji coba sebelumnya. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat tikus itu sudah menjadi brutal dan menghancurkan kandang. Wesker langsung menangkap tikus itu dan meneliti perkembangan darah yang terjadi pada tikus tersebut. Setelah ia mengeceknya, nampak virus yang ada di dalam tikus itu sudah mulai berkembang. Dan ia begitu khawatir mengenai Billy yang akan segera berubah menjadi zombie. Wesker lalu mengaktifkan waktu berapa lama lagi Billy akan berubah menjadi zombie. Kesokannya terlihat Billy yang sudah mulai bosan berada lama di rumah, memutuskan untuk pergi ke sekolah untuk mencari kesibukan. Namun saat di kamar mandi terlihat Billy yang merasa bahwa ada sesuatu dalam tubuhnya hingga membuatnya pusing dan lemas. Namun ia tetap memaksakan diri untuk pergi ke sekolah. Awalnya keinginan Billy ditolak oleh Wesker karena ia ingin Billy di rumah agar mudah diawasi. Namun karena Billy terlihat begitu sedih, akhirnya Wesker mengizinkan Billy untuk pergi ke sekolah bersama kakaknya. Dengan syarat dia harus memberitahu setiap saat kondisinya. Sampainya di sekolah, mereka bertemu dengan Simon. Di sana Jade memperkenalkan adiknya itu kepada Simon. Di sana Billy lalu pergi untuk memberikan waktu berdua Jade dan Simon mengobrol. Setelah Billy pergi, Jade langsung membahas mengenai situs perusahaan Umbrella. Di sana Jade meminta agar Simon memantau perkembangan situs resmi perusahaan tersebut agar mereka mengetahui apa yang akan terjadi. Sementara itu terlihat Wesker bersama Evelyn akan menghadiri rapat yang membahas mengenai obat vitamin bernama Jade. Di saat ad rapat berlangsung, Evelyn menjelaskan bahwa obat itu akan laku di masyarakat hingga membuat perusahaan Umbrella untung besar dan mengalahkan perusahaan lainnya. Para investor senang mendengar hal itu. Namun Wesker memotong pembicaraan dan menjelaskan bahwa obat itu memiliki efek samping yang begitu berbahaya. Bahkan dia menunjukkan hasil eksperimen tikus yang menjadi ganas setelah mengkonsumsi obat tersebut. Bahkan jika orang itu mengkonsumsi obat Joy, maka dia akan berubah menjadi liar dan ganas. Namun Evelyn yang tidak mau para investor pergi, dia memberitahu bahwa akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai obat ini sehingga mereka pasti akan berhasil menjadi perusahaan terbesar di dunia. Hal itu membuat Wesker tak bisa berbuat banyak karena Evelyn begitu pintar mencari simpati para investor. Setelah rapat, Evelyn mengajak Wesker untuk berdiskusi mengenai antivirus yang harus dikembangkan. Wesker takut jika suatu saat nanti akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan sehingga ia akan tetap melanjutkan penelitian ini untuk mengetahui solusi dari efek samping obat itu. Di tengah sesi kelas, Billy mendadak mengalami pusing dan sakit kepala membuat dirinya pergi ke kamar mandi. Di sana, ia merasa begitu kesakitan dan melihat dirinya yang seperti berubah menjadi zombie. Namun hal itu ternyata hanyalah halusinasinya belaka. Ia pun keluar kamar mandi dengan muka yang pucat dan kelakuan yang begitu aneh. Hal ini membuat orang-orang yang melihatnya merasa heran dengan tingkah Billy. Sementara itu terlihat Jade yang menanyakan mengenai perusahaan Umbrella kepada Simon. Namun Simon masih belum mengetahui tentang itu. Simon penasaran kenapa Jade begitu penasaran dengan Umbrella. Namun Jade menolak menjawabnya. Billy yang melihat kakaknya yang diganggu Simon lantas menghampiri dan menghajar Simon bahkan dirinya tak sengaja mendorong kakaknya. Billy lalu kembali ke rumahnya sendiri. Tak lama kemudian, ibu dari Simon datang ke tempat itu. Tak disangka bahwa Evelyn adalah ibu dari Simon. Hal ini membuat Jade begitu terkejut. Setelahnya, Jade menemui Billy yang berada di rumah. Di sana, Billy menjelaskan bahwa ia telah mengalami banyak perubahan dan keanehan pada tubuhnya. Bahkan Billy mencoba menusuk tangannya sendiri menggunakan pisau. Namun, ia tak merasakan sakit sedikit pun. Di lain tempat di kota Juana, pada negara Meksiko. Di sana terlihat Rubio yang telah dipecat dari Umbrella. Hal ini membuatnya marah dan berniat untuk membalaskan dendamnya setelah mendapatkan informasi mengenai Billy dari Jane. Ia lantas mendatangi seorang wanita yang suaminya telah menjadi korban kegilaan perusahaan Umbrella. Di mana suaminya telah terinfeksi dan hingga saat ini tak diketahui keberadaannya. Meski Umbrella sudah menutupi semua kebusukannya. Namun wanita itu bersedia membuka kejadian yang telah menimpa suaminya kepada Rubio. Di mana dahulunya Umbrella pernah mengalami kegagalan eksperimen. Hal itu membuat kota Recon dipenuhi oleh zombie dan makhluk mengerikan. Hingga pemerintah meluncurkan bom nuklir untuk memusnahkan semua zombie yang ada. Karena Umbrella memiliki uang dan kuasa yang begitu besar, berita kehancuran kota itu dimanipulasi sebagai kebocoran khas. Dan mereka berhasil menghentikan stigma publik terhadap virus yang mematikan. Di lain sisi, Wesker berserta ilmuwan lainnya sedang mengembangkan antivirus untuk obat joe yang akan diproduksi. Hal itu ia lakukan untuk menyembuhkan Billy yang kondisinya semakin parah tiap harinya. Sayangnya setelah melakukan uji coba berkali-kali, Wesker masih belum bisa menemukan antivirus tersebut. Hal ini membuatnya kecewa. Kembali pada Jade yang berusaha menenangkan adiknya. Mendada, Jade mendapatkan ajakan dari Simon untuk menghadiri pesta. Awalnya Jade menolak karena ia harus menjaga Billy. Namun, Billy mengajak Jade untuk mendatangi pesta tersebut dan menganggap bahwa mungkin saja itu pesta terakhir yang akan Billy datangi. Setelah sampai di tempat tujuan, Billy yang hendak bersenang-senang lantas mengambil skateboard milik Simon dan menunjukkan aksinya kepada semua orang. Namun, Billy kecewa kepada kakaknya yang ternyata lebih asik mengobrol bersama Simon. Di lain sisi, Rubio yang begitu penasaran dengan kasus Jade lantas mencarinya dengan melakukan penyamaran. Namun, karyawan Amrella yang melihat gerak-gerik dari Rubio yang begitu mencurigakan terus mengawasi. Karena mereka tahu bahwa sebelumnya Rubio sudah membuat masalah di perusahaan Amrella di wilayah Juana. Pada malamnya, Wesker begitu panik karena tak menemukan anaknya di rumah. Ia awalnya berencana untuk menyuntikkan sebuah serum yang baru ia temukan kepada Billy untuk menghentikan virus tersebut. Wesker yang khawatir jika Billy berubah menjadi zombie lalu mencari keberadaannya. Sementara itu, Billy yang merasa kecewa dengan kakaknya karena lebih asik dengan Simon lalu menyendiri. Jade yang tahu hal itu lalu menghampiri Billy dan meminta maaf kepadanya. Tadi sangka Rubio masuk ke dalam pesta untuk mencari keberadaan Jade. Jade yang melihatnya lantas mengajak Billy untuk bersembunyi. Rubio terus mencari keberadaan Jade di antara bangunan kosong yang ada di tempat itu. Ia berteriak ingin mengetahui siapa orang yang telah terinfeksi kepada Jade. Di sana Billy yang penasaran apa yang akan terjadi kepada orang yang terinfeksi, akhirnya keluar dan menghampiri Rubio. Rubio lalu menjelaskan bahwa virus yang akan mengambil alih otak dan membuat manusia nampak gila karenanya. Awalnya mereka tak percaya dengan apa yang dikatakan Rubio. Rubio terus saja meyakinkan mereka bahwa apa yang ia katakan benar mengenai kebusukan perusahaan Umbrella. Bahkan ia menambahkan bahwa dahulu kota Rekon City sudah diledakkan menggunakan bom nuklir karena sudah dipenuhi zombie. Namun pemerintah dan Umbrella berhasil menutupi kejadian itu kepada public. Rubio juga penasaran dengan ayah mereka yaitu dokter Wesker karena dia tahu bahwa Wesker sudah meninggal sejak lama akibat infeksi yang ia derita. Namun anehnya Wesker kembali hidup dan membuat Rubio jeriga apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak lama kemudian Rubio melihat bekas gigitan yang ada pada tubuh Billy, membuat mereka berlari menjauh dari Rubio. Sayangnya saat Rubio mengejar Billy, ia berhasil ditangkap oleh pasukan Umbrella yang telah mengepung tempat itu. Sementara itu Billy merasa aneh karena dirinya tak kunjung berubah seperti apa yang dikatakan Rubio. Padahal waktunya penyebaran virus sudah berakhir. Begitu juga dengan Wesker yang panik melihat waktu penyebaran virus di tubuh Billy sudah berakhir. Ia terus mencari keberadaan anaknya itu. Scene beralih pada tahun 2036, di mana Jade bersama kedua orang tua dari anak yang ia selamatkan beberapa waktu lalu. Sedang berdiskusi mengenai jalan lain untuk ke kota Kleis. Akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi tempat tersebut. Jade dan Mark menyerahkan barang-barang yang mereka miliki untuk ditukar sebuah tiket guna menuju ke kota yang berada di Perancis. Setelah semuanya sepakat, akhirnya Jade bersama yang lain berangkat menggunakan mobil yang beriringan. Tak lama setelah itu, Begster dan pasukannya datang mengambil penjaga pintu masuk ekspedisi ke Perancis. Di sana Begster menunjukkan foto Jade kepada orang tersebut. Awalnya orang itu menyembunyikan Jade karena ia tahu bahwa Jade bisa dalam bahaya. Namun anak buah Begster menemukan mobil milik Jade yang membuat orang itu tak bisa beralasan. Kembali pada Jade yang sedang menuju ke Perancis. Di saat mereka mengobrol satu sama lain di dalam kendaraan, pemandu yang mengawal mereka memberitahu bahwa saat ini mereka sedang berada di wilayah yang berbahaya. Karena di tempat itu terdapat monster mengerikan yang sangat sensitif terhadap suara. Di saat situasi masih terkendali. Tiba-tiba saja pasukan Umbrella datang membuat mereka semua menjadi panik. Bahkan Begster membuat keributan tatkala dia berteriak mencari Jade. Hal ini lantas membuat para monster yang mengerikan menyerang mereka semua tanpa ampun. Di saat yang sama, Jade dan yang lain berusaha kabur dari tempat itu. Mereka meninggalkan pasukan Umbrella yang harus berjibaku melawan para monster mengerikan tersebut. Jade dan yang lain berusaha melewati jalan pintas agar bisa keluar dari sana. Namun situasi menegangkan terjadi ketika anak dari Mak kesakitan yang ternyata baru diketahui anak itu sudah terinfeksi. Jade yang tahu bahwa virus itu akan menyebabkan anak itu berubah menjadi zombie. Dia menyuruh Mark untuk meninggalkannya. Namun kedua orang tua anak itu tak mau melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian sebuah petaka terjadi ketika ada monster laba-laba yang datang menuju mereka. Membuat semuanya panik dan kabur dari sana. Mark yang tak ingin keluarganya terluka lantas memberanikan diri melawan laba-laba tersebut. Sayangnya Mark dapat dengan mudah dibunuh monster itu. Jade dengan kecerdikannya akhirnya dapat menghabisi monster laba-laba. Jade yang tahu bahwa ibu dari Mark itu tidak mau meninggalkan anaknya akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka sendirian. Saat dia berhasil keluar dari sana, Baxter dan pasukannya sudah menunggu kedatangan Jade. Mendadak, beberapa orang mulai menyerang Baxter dan pasukannya serta menangkap mereka untuk dibawa ke suatu tempat. Setelah kejadian itu terlihat Baxter menjelaskan bahwa kelompok tersebut adalah sebuah kelompok yang anti dengan Umbrella. Bernama Brother. Baxter yang terlihat masih menahan luka di tubuhnya, dia menjelaskan bahwa bantuan akan segera tiba karena di tubuhnya terdapat chip yang sudah ditanam. Setibanya di sana, Baxter begitu murka oleh pemimpin di tempat itu yang melakukan mereka dengan tidak pantas. Namun apadaya, pemimpin di tempat itu langsung mengurung mereka di penjara. Terlihat banyak sekali manusia yang juga dikurung bersama mereka. Bahkan di tempat itu, terdapat zombie yang mereka bekerjakan. Tak habis pikir, kelompok itu menggunakan manusia sebagai makanan dari ratu zombie yang bisa mengendalikan para zombie yang ada. Melihat hal itu, Jade merasa senang karena akhirnya ia mendapatkan solusi untuk menuntaskan para zombie yang sudah menyebar di dunia ini. Baxter yang tahu mereka akan segera dihabisi, mengajak Jade untuk kabur dari sana. Baxter dengan cepat berhasil keluar dari penjara. Ia lantas membebaskan pasukannya dan menyuruh mereka melawan kelompok Brother. Terjadilah perlawanan yang begitu sengit antara kedua kelompok itu. Terlalu kemudian, Baxter terpojo hingga membuatnya melakukan tindakan bodoh dengan melepaskan para zombie yang ditahan. Hal itu membuat Jade dan Baxter terpisah satu sama lain. Terlihat pasukan Umbrella yang sudah dihabisi satu persatu oleh zombie. Bahkan Baxter harus terus berjuang untuk melawan para zombie itu sendirian. Sementara itu, Jade berhasil menuju tempat ratu zombie dan memenggal kepalanya agar dia bisa membawanya ke tempat penelitian. Namun, malah petaka menghampirinya ketika para zombie mulai berdatangan dan menyerang Jane. Ia lalu kabur ke sebuah ruangan dan hanya bisa pasrah dengan keadaan. Namun, keberuntungan menghampiri Jade ketika dia mendapati beberapa granat yang bisa digunakan untuk menghabisi para zombie tersebut. Pada akhirnya, Baxter menemukan kembali Jane dan mengajaknya untuk pergi ke atas gedung agar terhindar dari serangan para zombie. Sayangnya, Baxter yang memiliki tubuh besar tidak muat untuk ke atas. Hal itu membuat Baxter terpaksa mengorbankan dirinya agar Jade bisa diselamatkan. Akhirnya, Jade berhasil keluar dari tempat itu. Sayangnya, pasukan Umbrella datang dan membuat Jade tak bisa berbuat apa-apa. Dan film pun bersama. Terima kasih telah menonton! Melanjutkan video sebelumnya tentang wabah zombie yang sudah menghancurkan dunia. Kini terlihat Jade sudah berhasil ditangkap oleh pasukan Umbrella. Bahkan ia dibuat terkejut ketika melihat pemimpin dari pasukan itu adalah orang yang ia kenal. Scene lalu berpindah pada tahun 2022, di mana satu Asker begitu panik melihat waktu yang sudah habis dan menunjukkan bahwa Billy seharusnya sudah berubah menjadi zombie. Ia mendadak dikejutkan oleh seorang pria bernama Ruth yang merupakan orang kepercayaan dari Evelyn. Ruth menjelaskan bahwa ia meminta Wesker datang ke perusahaan untuk membahas sesuatu yang penting bersama Evelyn. Wesker yang tak bisa menolak perintah atasannya, ia pun bergegas menuju Umbrella. Sesampainya di sana, ia nampak terkejut ketika melihat Rubio sudah terikat dan babak belur. Ia mengetahui bahwa Rubio adalah orang yang selalu mencari cara untuk menghancurkan perusahaan Umbrella. Evelyn yang tak ingin kebusukan perusahaan Umbrella diketahui publik, menyuruh Wesker untuk menginterogasi Rubio siapa orang yang telah membocorkan informasi rahasia perusahaan Umbrella. Di saat Wesker hendak melakukan interogasi kepadanya, di sana Rubio menjelaskan bahwa dirinya mengenal kedua anak Wesker yang sebelumnya ia temui. Wesker yang takut jika kasus Billy terbongkar lantas mengajar Rubio dengan membabi buta. Sementara itu, Billy dan Jade sudah kembali ke rumah. Di sana Billy merasa dirinya sudah kembali normal dan tidak mengalami perubahan seperti apa yang dikatakan Rubio. Di sana mereka masih memikirkan mengenai perkataan Rubio yang menjelaskan bahwa Wesker bukan ayah kandung mereka. Jade lalu mengusulkan agar mereka mencari akta kelahiran. Hanya itu satu-satunya cara untuk mengetahui siapa orang tua kandung mereka. Billy pun setuju dengan hal itu. Mereka lalu menggeledah seluruh ruangan yang ada di rumah. Mereka mencari dengan teliti setiap dokumen yang ada di dalam kamar Wesker. Mereka terus mencari di ruangan itu hingga Jade menemukan sebuah laptop yang disembunyikan oleh Wesker. Namun laptop itu memiliki sandi. Jade lalu meminta ke Simon mau membuka sandi dari laptop sang ayah. Simon yang menyukai Jade dengan sukarela membuka sandi laptop itu dengan kepintarannya. Di dalam laptop itu mereka mendapati sebuah email yang dikirimkan mengenai Billy yang hingga kini belum mengalami perubahan menjadi zombie. Di sana Wesker sudah tahu hari ini di mana ia sudah menyiapkan semua persediaan dan uang untuk Billy dan Jade agar segera pergi dari rumah karena ia takut Umbrella mengetahui tentang Billy. Simon membantu mereka untuk menghindari CCTV rumah yang ternyata tersambung ke perusahaan Umbrella. Billy dan Jade bergegas mencari keberadaan tas itu melalui petunjuk yang diberikan oleh sang ayah melalui email tersebut. Telah mengikuti semua petunjuk itu, mereka akhirnya menemukan sebuah tas yang tersembunyi di dalam rumah tersebut. Terdapat paspor di dalamnya yang dibuatkan untuk mereka dengan identitas yang berbeda. Bahkan terdapat sebuah senjata untuk mereka berjaga-jaga nanti. Billy tak percaya dengan tindakan ayahnya yang ingin mereka pergi dari rumah itu. Begitu juga dengan Jade yang kebingungan dengan semua ini. Simon lalu menenangkan mereka dan menyuruh mereka untuk fokus mencari akta kelahiran yang sebelumnya ingin mereka cari. Bahkan Simon berhasil menemukan sebuah basement yang mungkin saja terdapat rahasia di dalamnya. Mereka yang terkejut mengetahui ada basement di rumah mereka lantas pergi ke dalam. Dan berhasil menemukan ruang rahasia di dalamnya. Billy dan Jade begitu terkejut karena ada laboratorium di dalam rumah mereka yang selama ini disembunyikan oleh Wesker. Bahkan mereka menemukan beberapa sampel darah atas nama mereka di tempat itu. Mereka semakin merasa aneh dengan ruangan tersebut. Hingga Billy mendapatkan sebuah kaset yang memiliki logo Umbrella. Ketika mereka melihat isi dari kaset itu, mereka diperlihatkan sang ayah yang mendekati seorang perempuan bernama Lisa yang nampak seperti monster. Mereka terkejut melihat eksperimen dari perusahaan Umbrella. Bahkan mereka nampak ragu dengan Wesker yang selama ini sudah dianggap menjadi sang ayah. Namun tindakannya begitu kejam dan mencurigakan. Bahkan di tempat itu terdapat kursi penyiksaan yang membuat mereka ketakutan dan hendak pergi dari sana. Ketika Jay dan Billy mendak membawa semua kaset yang menjadi barang bukti dan mematikan komputer ayah mereka. Mendeada alarm tanda bahaya berpunyi membuat sistem penghancur menyala dan mereka terkunci dalam laboratorium itu. Terlihat api mulai menghancurkan semua fail penting di dalam lab. Nampaknya mereka berhasil selamat dari kematian karena api segera dipadamkan. Tiba-tiba saja datang Wesker dengan raut muka marah kepada mereka yang sudah berani masuk ke ruangan rahasia miliknya. Jay yang takut jika Billy akan bernasib sama seperti Lisa memutuskan melawan sang ayah. Jay lalu memukulnya hingga Wesker pingsan. Ketika Wesker terbangun, ia berada di kursi dengan terborgel. Wesker lalu menjelaskan mengenai semua yang telah terjadi seperti anjing yang telah menggigit Billy sudah terinfeksi T-Virus. Wesker dengan sengaja mengambil sampel darah mereka berdua untuk membuat antibody agar mereka menjadi kuat dari virus tersebut. Di sini akhirnya diketahui bahwa Jay dan Billy memang diciptakan oleh Umbrella agar manusia memiliki imun yang kuat dari T-Virus. Wesker takut jika Umbrella mengetahui tentang Billy yang berhasil selamat dari T-Virus akan membuat Umbrella mencari keberadaannya. Wesker berusaha selama ini untuk menyembunyikan Billy dari Umbrella karena dia sayang dengan kedua anaknya. Kesokannya Wesker menyuruh anaknya menyiapkan semua persediaan untuk mereka pergi dari rumah itu. Sementara dia akan menuju Umbrella dan membunuh Rubio karena dia takut jika Rubio membocorkan rahasia Billy, maka mereka dalam bahaya. Ketika sampai di perusahaan Umbrella, Wesker meminta izin kepada Evelyn untuk mengintrogasi kembali Rubio. Kuna mendapatkan informasi mengenai orang yang membocorkan rahasia Umbrella. Sesampainya di tempat Rubio, Wesker langsung menyuntikkan cairan yang membuat Rubio tewas seketika. Evelyn yang melihat kejadian itu begitu geram dengan sikap Wes yang telah membunuh Rubio. Evelyn menyadari ada sesuatu yang disemunyikan Wesker kepadanya. Adegan beralih pada tahun 2036 yang memperlihatkan bahwa Billy sudah menjadi pemimpin pasukan Umbrella. Membuat Jade bingung karena Billy seharusnya sudah mati akibat infeksi yang dialami sebelumnya. Awalnya sikap Billy begitu dingin kepada Jade di depan pasukannya. Ketika semua orang telah pergi, Billy kembali menjadi seperti dulu dan menjelaskan bahwa dia begitu merindukan Jade. Bahkan ia memberitahu Wesker telah meninggal akibat penyakit misterius yang ia derita. Di sana, Billy tak setuju menyerahkan Jade untuk Umbrella, membuat dia melepaskan sebuah jip dari tubuh Jade dan menyuruh Jade menyerangnya sehingga tak ada yang curiga dengan tindakannya itu. Jade lalu pergi dari tempat itu dengan membawa kepala ratu zombie untuk penelitiannya. Sesampainya di pantai, ia akhirnya bertemu dengan teman-temannya yang sudah lama menunggu keberadaan Jade. Hal itu lantas membuat mereka senang dan membawa Jade kembali ke markas mereka. Akhirnya, Jade kembali bertemu dengan keluarganya. Jade lantas memberikan cerita kepada suaminya tentang perjalanannya selama ini. Setelah itu, Jade lantas membersihkan diri. Kemudian, dia hendak menemui keluarga kecilnya itu, ia tanpa sengaja mendengar perkataan Arjun kepada putrinya yang menjelaskan bahwa Jade sengaja pergi untuk menyelamatkan dunia yang hampir diambang kepunahan akibat ulah Wesker di masa lalu. Kesokannya, Jade memulai penelitiannya. Ia memasuki laboratorium dan bertemu dengan teman dekatnya, yaitu Amrita. Di sana, ia memberi tahu mengenai ratu zombie yang bisa mengendalikan zombie dengan pikirannya. Jade yakin akan menemukan solusi dari wabah yang tengah melanda dunia dengan kepala ratu zombie. Berjam-jam, mereka melakukan penelitian dengan kepala ratu zombie itu. Meski berkali-kali mereka gagal, akhirnya mereka mendapatkan suatu harapan yang memperlihatkan sebuah molekul yang bisa membuat zombie tak menyerang manusia. To a celebration of arts and culture, into which I can tell you. And it's as if this enzyme attracts it. Right, we need to test it. On a real serum. Jade yang ingin mencoba penemuannya itu, dia diam-diam mengambil zombie dari laut dan membawanya ke dalam laboratorium. Jade begitu tergejut melihat Bea yang mendadak masuk ke dalam lem. Hal itu membuat Jade menyuruhnya tenang dan memberi tahu bahwa Jade berhasil menemukan ramuan khusus agar zombie tak menyerahnya. Jade menyuruh anaknya itu untuk tidak mendekati zombie selama percobaannya berlangsung. Benar saja ketika Jade menyemprotkan ramuannya membuat zombie tak merasakan keberadaan manusia di depannya. Sayangnya Bea yang penasaran lantas mendekati ibunya, hal itu membuat zombie mulai merasakan keberadaan manusia dan mengejar Bea. Bea lalu kabur dari tempat itu hingga membuat zombie mulai menyerang orang-orang yang ada di dalam kapal. Bahkan Amrita tewas mengenaskan diserang oleh zombie tersebut. Hal itu membuat suami Amrita marah dan hendak menyerang Jade. Namun tiba-tiba saja mereka dikepung oleh pasukan Umbrella. Adegan berali pada tahun 2022, di mana Evelyn yang melihat tubuh Rubio mendadak kejang-kejang setelah disuntikan serum oleh Wesker. Sementara itu Wesker yang dikurung akibat kesalahannya seketika dia dikejutkan melihat tanan lain yang begitu mirip dengan dirinya. Dan film pun bersambung. Terima kasih telah menonton! Melanjutkan alur cerita wabah zombie yang sudah menyerang dunia. Adegan beralih pada tahun 2005 yang akan memperlihatkan Wesker terdapat tiga orang yang sama. Yang membuat kita yakin bahwa mereka semua adalah kloningan yang telah diciptakan dari seorang dokter Wesker asli yang menggunakan jaket hitam. Alasan Wesker membuat tiruan dari tubuhnya karena ia ingin mempercepat pekerjaannya selama ini. Ia mengandalkan otak jeniusnya itu. Sayangnya pasukan Umbrella mengetahui kebusukan Wesker dan menyerang tempat tersebut. Wesker yang tak mau tiruannya diambil hendak membunuh mereka semua. Sayangnya pasukan Umbrella sudah mengapung tempat itu membuatnya bergegas menyelamatkan diri. Akhirnya tiruan Wesker yang tersisa diambil perusahaan Umbrella yang dibawai langsung oleh Evelyn. Adegan beralih pada tahun 2022 yang memperlihatkan Wesker menemukan kembarannya bernama Bert. Yang telah disekap oleh Evelyn selama 16 tahun di tempat itu. Di sana Wesker yang begitu khawatir dengan peranaknya memberitahu Bert untuk menyelamatkan mereka jika situasi menjadi genting. Benar saja beberapa penjaga membawa Wesker untuk bertemu dengan Evelyn. Di sana Evelyn yang masih berharap banyak kepada Wesker untuk terus bekerjasama dengan Umbrella. Ia ingin Wes memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Mendiada Wesker mengalami gejang-gejang seperti yang biasa ia alami. Membuat Evelyn menyuruh anak buahnya mencari keberadaan Jay dan Billy. Di sekolah, Billy dan Jay masih terus menunggu ayah mereka yang masih belum memberikan kabar hingga kini. Tak lama kemudian, mereka melihat dari kejauhan bahwa Wesker sudah datang. Mereka begitu merasa aneh dengan tingkah laku ayahnya yang tidak seperti biasanya. Akhirnya, orang itu mengaku bahwa dia adalah Bert dan menjelaskan apa yang telah terjadi selama ini. Di lain sisi, terlihat Simon yang asik mengobrol bersama ibu tirinya yang bernama Dayan. Tiba-tiba saja, Evelyn datang menemuinya. Evelyn lalu mengajak mereka untuk makan bersama. Ternyata diam-diam, Evelyn memasukkan sebuah obat Joy untuk melihat reaksinya terhadap manusia. Lantas minuman yang sudah dicampuri obat itu diberikan kepada Dayan. Tanpa sengaja, Simon juga melihat obat itu dan mengambil satu butir untuk menelitinya. Di lain tempat, Bert akhirnya menjelaskan bahwa dia dan Wesker adalah tiruan dari dokter Wesker yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Penelitian dari dokter Wesker di masa lalu akhirnya dikelola oleh Umbrella yang dipimpin oleh Evelyn. Bahkan dia dipenjara selama 16 tahun hingga berhasil kabur dari sana untuk menemui mereka atas perintah dari Wesker. Meski mereka merasa semua ini tak masuk akal, namun itulah kenyataannya. Akhirnya, mereka bergegas pergi dari sana sebelum pasukan Umbrella datang. Benar saja beberapa pasukan Umbrella sudah mengepung tempat itu. Mereka akhirnya dibawa oleh pasukan Umbrella menemui Wesker yang nampak masih kejang-kejang. Di sana Evelyn menjelaskan bahwa ayah mereka memiliki kepintaran yang hampir setara dengan dokter Wesker asli. Sayangnya ayah mereka memiliki penyakit akibat kegagalan kloning karena mempercepat pertumbuhannya. Namun, dokter Wesker berhasil menemukan obat penawarnya yang berasal dari darah Billy dan Jane. Mereka sengaja merawat Jade dan Billy untuk dipanen darahnya guna mempertahankan hidup Wesker. Hal ini terbukti setelah Jade yang diambil darahnya dan disuntikan di dalam tubuh Wesker membuatnya seketika terbangun kembali. Terlihat kedua putri dari Wes begitu kecewa dengan orang yang selama ini mereka anggap sebagai ayah yang mereka cintai lantas memakainya. Setelah kejadian itu, Evelyn nampak kecewa dengan Bird yang menghianati Umbrella dan melakukan semua ini. Di sana Evelyn memberikan perintah kepada Bird untuk mengembangkan sebuah makhluk eksperimen Umbrella yang dirahasiakan selama ini. Di lain sisi, Billy dan Jade yang akan dipindahkan ke perusahaan Umbrella untuk dipanen darahnya. Mereka berencana untuk kabur dari sana. Dengan cepat, mereka melewati jendela belakang rumah dan bergegas kabur dari tempat itu. Sayangnya hal itu diketahui oleh Rose, membuat Billy terpaksa melawannya dan menyuruh Jade kabur dari tempat itu. Sayangnya Billy berhasil ditangkap dan segera dibawa ke perusahaan Umbrella. Sesampainya di sana, Evelyn yang curiga dengan sikap Billy selama ini yang begitu agresif, akhirnya mengetahui bahwa Billy telah tergiging. Evelyn menyuruh Billy agar patuh kepadanya. Ternyata setelah darah Billy diceng, ia tak memiliki infeksi diakibatkan darahnya yang istimewa. Evelyn yang tahu itu menyuruh nabuhannya mengaktifkan virus yang sudah ada di dalam tubuh Billy. Di lain tempat, Jade yang berhasil kabur menemui Simon dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Billy. Di sana Simon juga memberi tahu mengenai pil jai yang ia dapatkan dari ibunya. Merasa Evelyn sudah melakukan tindakan di luar batas. Simon bersedia untuk membebaskan Billy. Kembali pada Billy yang berubah menjadi agresif dan menyerang Evelyn berserta anak buahnya. Ia lantas kabur dari sana dan bertemu dengan Bert. Di sini Bert berusaha menenangkan Billy yang sudah mulai berubah sikapnya akibat T-Virus. Awalnya Billy masih marah dengan ayahnya yang telah berbohong, namun Bert menjelaskan semuanya bahwa Wesker begitu sayang dengan putrinya. Hal ini membuat Billy lulu dan mereka berencana menyelamatkan Wesker yang dikurung. Di tempat yang sama, Jade bersama Simon akhirnya berhasil masuk dengan mudah. Mereka lalu mencari keberadaan Wesker dan akhirnya menemukan tempat di mana Wesker dikurung. Di sana Jade menanyakan keberadaan Billy. Mendadak Bert dan Billy masuk ke dalam ruangan itu, membuat mereka semua senang melihatnya. Mereka semua lantas bergegas pergi dari perusahaan Amrela. Sayangnya sebuah alarm berbunyi yang mengunci akses keluar dari tempat itu. Bahkan Billy yang sudah terpapar virus mendadak berubah dan menyerang Simon. Membuat Simon tergigit di tangannya. Bahkan kejadian tersebut akhirnya diketahui oleh Evelyn. Dia begitu sedih melihat anak semata wayangnya tergigit dan akan segera berubah menjadi zombie. Namun ia yang tak tega lantas menembaknya. Bert dan Wes bergegas membunuh para penjaga dan membawa Billy dan Jade kabur dari sana. Wesker yang khawatir dengan keselamatan kedua anaknya lantas berniat mengorbankan dirinya dengan meledakan perusahaan Amrela dan menghentikan Evelyn. Dan menyeru Bert untuk membawa anak-anaknya ke suatu tempat yang sudah ia beritahu. Tak lama kemudian ketika Wesker telah menaruh bensin ke seluruh ruangan, Evelyn berserta pasukanya datang ke tempat itu. Wes dengan cepat langsung meledakan perusahaan itu. Tadi sangka Evelyn berhasil selamat dari ledakan yang terjadi. Bahkan makhluk eksperimen perusahaan Amrela berhasil lepas. Hal ini membuat manusia dia mengepunahan akibat virus. Mereka bertiga akhirnya menuju ke suatu tempat yang sudah direncanakan Wesker sebelumnya. Mereka akan mencari seseorang yang bernama Adawang. Adegan beralih pada tahun 2036 di mana Jade yang bersedih atas kematian Amrela. Mulai mengemasi barangnya dan tak sengaja dia menemukan sebuah pelacak yang berada di kepala ratu zombie. Jade terkejut mengetahui bahwa Billy sudah menaruh pelacak itu agar menemukan mereka semua. Di lain sisi terlihat pemimpin dari kapal itu yang bernama Sakim sedang mendatangi Evelyn untuk berdiskusi mengenai sesuatu. Di mana Evelyn berniat mengambil kembali properti milik Amrela yaitu Jade dan dia berjanji akan melepaskan semua awak kapal. Kembali di kapal yang terlihat Bea mendatangi ibunya. Di sana Jade yang dikurung memberitahu jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia meminta agar Bea membawa tas yang sudah ibunya persiapkan dan pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Sakim yang tak memiliki pilihan akhirnya membawa Jade menemui Evelyn yang berada di dekat kapal itu. Di sana Jade terkejut dengan tingkat Evelyn yang begitu konyol dan sebuah fakta baru diketahui bahwa Billy sudah mengendalikan tubuh Evelyn dan memegang sepenuhnya Amrela di tangannya. Di sana terlihat Billy yang begitu serakah berniat menguasai dunia dengan penelitian yang Jade ketahui. Jade yang terkejut melihat Billy telah berubah berusaha menasihatinya. Namun Billy tetap bersikuku dengan pendiriannya. Hingga Jade menjatuhkan serum buatannya yang bisa memanggil para zombie datang ke tempat itu. Benar saja ribuan zombie mulai berdatangan dan menyerang mereka semua. Hal itu membuat kapal bergegas berangkat dan pergi dari bibir pantai. Adegan beralih pada lima tahun sebelumnya terlihat Jade dan Amrita sedang melakukan sebuah eksperimen kepada buaya kecil yang disuntikan T-Virus. Membuat buaya itu menjadi besar dan dirantai di bawah kapal. Kembali lagi di tahun 2036, Billy yang emosi dengan olah Jade lantas memukulnya. Jade yang melihat kesempatan untuk kabur dari sana langsung memakai serum udara yang telah ia temukan sebelumnya. Dan ia berhasil melewati para zombie dengan mudah. Sedangkan Billy yang sejatinya terdapat virus zombie di dalam tubuhnya membuat Billy tak diserang zombie. Arjun yang melihat Jade berhasil kabur dari pasukan Amrela lantas menyelamatkannya. Di sana ia meminta kepada Sakim untuk melepaskan senjata yang mereka miliki untuk melawan pasukan Amrela. Jika pasukan Amrela berhasil selamat maka mereka semua akan mati. Akhirnya buaya itu dilepaskan untuk menyerang pasukan Amrela. Di lain tempat, Billy yang emosi dengan semua ini lantas menghabisi para zombie dan pasukannya menggunakan drone miliknya. Setelah semuanya musnah mendadak ia dikagetkan dengan buaya raksasa yang tiba-tiba saja muncul ke permukaan. Billy begitu ketakutan dan berusaha menghindari buaya itu. Hampir saja ia dimakan buaya tersebut jika anak buahnya tak segera menyelamatkannya. Sementara itu Jade terkejut mengetahui bahwa anaknya yaitu Bea pergi sesuai arahannya. Alhasil Arjun dan Jade kembali ke daratan untuk mencari keberadaan Bea. Bahkan mereka harus diserang oleh buaya raksasa. Ketika mereka tersadar, Jade mendapati Arjun yang kakinya terluka. Di sana Arjun meminta agar Jade mencari keberadaan Bea. Di lain sisi, Bea yang berada di daratan didatangi oleh buaya raksasa yang membuatnya ketakutan. Bea langsung berlari menjauh dari buaya tersebut. Anehnya buaya itu menjadi jinak ketika bertemu dengan Bea. Billy yang melihatnya terasa aneh dan lantas menembaki buaya itu hingga mati. Jade akhirnya berhasil menemukan Bea, dia begitu senang Bea selama dari kematian. Sayangnya kebahagiaan mereka tak berlangsung lama hingga Billy datang dan merampas Bea yang mungkin saja bisa menjadi solusi untuk mengendalikan semua zombie yang ada. Bahkan Billy tega menembak Jade dan meninggalkannya begitu saja. Jade yang geram karena selama ini tak melawan Billy, akhirnya Jade memiliki tekad untuk mengambil Bea kembali bagaimanapun caranya. Dan film Resident Evil season 1 pun selesai. Sayangnya untuk season 2-nya belum ada saat ini. Jika nanti sudah ada, saya akan membahasnya kembali. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di film berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!